Saya Lara Safitri Anda masih menyaksikan Nejjawa Tengah. Selanjutnya kita punya alternatif tempat berbuka puasa yang unik di Pulau Dewata Bali. Tawarkan suasana menyatu dengan alam, tempat ini jadi pilihan menarik untuk berbuka puasa jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ya datang berwisata ke Pulau Dewata Bali salah sebuah puasa, enggak masalah. Apalagi nih ada beberapa akomodasi yang menyediakan menu buka puasa yang sangat spesial. Salah satunya ada di sini, yuk! Yes, mencari alternatif tempat berbuka puasa di Bali datang aja ke sini. Rumah lewi namanya yang ada di tepi pantai lebih gianyar Bali. Tempat ini tawarkan suasana buka puasa yang berbeda. Jauh dari keramaian kota sambil nikmati pemandangan alam. Menu yang ditawarkan pun beragam, kali ini akan saya coba namanya ayam woku. Bisa kita lihat langsung juga nih proses memasaknya. Untuk membuat ayam woku dibutuhkan dada ayam dan beberapa bumbu seperti lengkuas, cabai, kemiri, jahe, kunyit, bawang putih, dan merah. Semuanya lalu dipotong kecil. Setelah itu panaskan minyak dan tumis bumbu sampai layu. Bumbu yang sudah ditumis lalu diblender sampai halus. Bumbu ini deh yang bakal dimasak bersama ayam. Tidak perlu waktu lama, tunggu hingga bumbu meresap ke ayam. Jadi deh ayam woku khas Sulawesi Utara. Mempromosikan juga melestarikan makanan khas dari Nusantara memang jadi misi tempat ini. Kalau makanan Bali kan karena tempat kita di Bali, tamu kita itu kan datang ke Bali, sudah banyak pilihannya mereka masakan Bali di luar rumah Lui ini sendiri. Dan makanya kita tonjolkan makanan peranaan dan makanan Nusantara yang bisa mencakup semua dari segmen tamu itu sendiri. Buka puasa wajib ada takjil dong? Jangan khawatir, disini juga disiapkan kok. Ada es cincau kacang merah yang bisa kita nikmati. Es ini campuran dari cincau, kacang merah, santan dan gula merah cair. Lalu ditambahkan potongan angka. Seger banget pastinya, saya gak sabar mau nyobain. Udah waktunya buka puasa nih. Buka puasa dengan es cincau kacang merah ini emang pilihan yang tepat banget ya. Karena rasanya tuh segar banget. Udah gitu cincaunya ini kan merendahkan asam lambung ya. Dan pastinya nih manis-manis kayak gini akan membuat tenaga kita full kembali setelah seharian berpuasa. Dan saya lanjut makan ayam woku. Ini kayak rempah banget, jadi rasanya pun itu enak banget sih. Selain karena kelezatan menu yang ditawarkan, banyak pula pengunjung yang datang khusus untuk merasakan ketenangan jauh dari hirup pikuk perkotaan. Tentu saja yang pertama karena tempat ini lagi high gitu ya, lagi ngetrend-ngetrend gitu. Banyak muncul di sosial media, terus udah makin banyak yang ngomongin. Jadi saya penasaran untuk nyoba ke sini, buka puasa di sini. Gimana sih kalau daerah dan pasar kan udah biasa ya di kafe-kafe gitu, krodit terus macet. Untuk mencoba pakai terambah dan delight di rumah Luih ini, kita harus mengeluarkan biaya 200 ribu rupiah per orang. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.